Hingga kini pemerintah kota Sungai Penuh belum memiliki balai latihan kerja. Pemerintah beralasan minimnya lahan kosong menjadi kendala untuk membangun BLK di kota Sungai Penuh. Kami akan terus memperbaik informasi Anda melalui program JekTV lainnya. Selain itu, berita JekTV juga dapat diakses melalui ofisial media sosial JekTV di bawah ini. Selamat siang dan selamat beraktifitas JekTV Inspirasi Kito. Pemerintah kota Sungai Penuh hingga kini belum memiliki gedung balai latihan kerja. Hal ini disebabkan untuk membangun gedung BLK, kota Sungai Penuh membutuhkan luas lahan sekitar 5 hektare. Namun pemerintah kesulitan mencari lahan kosong di kota Sungai Penuh. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh, Muswadi mengatakan, pemerintah kota Sungai Penuh masih menunggu penyerahan aset gedung BLK milik pemerintah Kabupaten Kerinci yang ada di Kecamatan Kumun Debay. Ia menjelaskan sambil menunggu proses penyerahan aset gedung BLK Kerinci ke pemerintah kota Sungai Penuh. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja saat ini memberdayakan lembaga pelatihan keterampilan LPK yang ada di kota Sungai Penuh. Di mana ada 6 LPK yang saat ini menjalin kerjasama untuk melatih tenaga kerja. Dari 6 LPK tersebut terdiri dari 3 LPK untuk keterampilan menjahit dan 3 LPK untuk keterampilan bordir. Keterampilan yang diajarkan oleh masing-masing LPK disesuaikan dengan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh. Untuk tahun ini dikhususkan untuk keterampilan menjahit dan bordir. Sementara untuk keterampilan lainnya seperti las, tatarias, memasak, dan keterampilan lainnya akan menyesuaikan dengan rencana kerja berikutnya. Untuk tahun 2018 ini, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja telah menganggarkan dana 465 juta rupiah untuk melatih tenaga kerja di 6 unit LPK tersebut. Untuk sasaran RPJN ya, pada 2021, kota Sungai Penuh harus memiliki 1 BLK ya, pakai latihan kerja. Karena tapi untuk saat ini, untuk membangun 1 BLK kita harus menyediakan lahan yang cukup luas, yaitu 5 hektare untuk 1 unit di BLK. Sebelumnya, pada tahun 2017 lalu, LPK yang bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tingkatannya masih dasar. Sedangkan untuk tahun ini telah meningkat menjadi terampil. Dan hal ini berpengaruh pada sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan. Terima kasih telah menonton!